Kasus pembunuhan di Subang mulai terkuat. Motif yang disebut sakit hati menguak fakta baru. Yosef telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ada hal janggal. Berdasarkan penelusuran polisi, Yosef yang juga ayah dari korban Tuti dan Amalia ternyata memiliki utang yang fantastis. Kabarnya, Yosef berjanji membayar utang pribadinya menggunakan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Belum sempat dibayar, Yosef justru kini dipenjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Utang Yosef ketahuan setelah ada orang yang menagih pada Yoris Raja Amarullah, anak Tuti. Orang tersebut mendatangi rumah dan bertemu istri Yoris. Di telepon sama istrinya, katanya nagih utang Pak Yosef, kata pengacara Yoris, Leni Anggraeni dikutip dari Youtube Diskursus.net. Nominal utang Yosef pun terbilang fantastis. Sebesar 55 juta rupiah, terang Leni. Dari surat perjanjian, Yosef meminjam uang pada tanggal 6 Maret 2023. Dia berjanji akan melunasi tahun 2024 dengan termin bulan Oktober 2023. Saya baca di perjanjian surat pernyataan utangnya, kata Leni. Orang tersebut sengaja menagih utang Yosef pada Yoris. Sebab saat ini bekerja sebagai kepala sekolah di Ayasan Bina Prestasi Nasional. Pasalnya Yosef menjajikan membayar utang menggunakan dana bos. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!